DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang mencopot secara serentak balihu dan segala atribut Partai Demokrat yang mencantumkan foto dan nama bakal calon Presiden Anies Baswedan. Hal tersebut imbas pengusulan Cak Imin Ketum PKB sebagai cawpres Anies Baswedan yang dianggap pengkhianatan. Dipimpin Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang Idris Mahrezuki bersama jajaran tingkat pengurus anak cabang hingga ranting secara serentak mencopot balihu dan segala atribut Partai Demokrat yang mencantumkan foto dan nama bakal calon Presiden Anies Baswedan. Di Lumajang, diprediksi terdapat ratusan balihu Partai Demokrat yang mencantumkan foto Anies Baswedan. Pembogaran atribut partai ini akan diselesaikan hari ini juga dengan pengerahan pada setiap jenjang pengurusan Partai Demokrat. Pencopotan balihu dan segala atribut partai ini imbas adanya pengusulan Ketum Partai PKB Mohamin Iskandar sebagai bakal wakil calon Presiden dari Baca Pres Anies Baswedan. Hal tersebut dianggap sebagai pengkhianatan karena Ketum Partai Demokrat Agus Sarimurti Doyono tidak dijadikan calon wakil Presiden dari Baca Pres Anies Baswedan. Kalau di Lumajang itu tentunya ya ada ratusan winner yang tersebar di Kaukata Lumajang juga ada juga billboard juga. Targetnya hari ini sudah turun semua? Targetnya hari ini insya Allah semua kader ya, semua kader ya pengurus DPC, pengurus PAC, juga ranting itu saya instruksikan semuanya yang berhubungan dengan adanya gambar Anies Baswedan itu hukumnya wajib untuk ditertibkan atau diamankan. Dengan kekecewaan Partai Demokrat ini secara otomatis Barisan Agus Sarimurti Doyono keluar dari koalisi perubahan yang telah berjalan lebih dari satu tahun lamanya. Yonki Nugroho, JTV